Jika berbicara tentang peri, kita seperti dibawa pada film fantasi, yang menggambarkan kehidupan para peri cantik bersayap, yang terbang kesana kemari dan bermain di antara bunga. Namun, kali ini bukanlah sosok peri, yang menampakkan diri yang akan dibahas, melainkan yang akan dibahas kali ini adalah cincin peri di dunia nyata. Cincin peri atau elf circle, sering ditemui di pertemuan antara hutan dan danau, di rerumputan, atau hamparan hijau. Seperti film fantasi, di mana, kita melihat peri-peri menari di bawah langit malam yang bersih, atau di pagi buta yang berkabut. Mereka lalu meninggalkan bekas lingkaran, yang di tengahnya hanya ada tanah kosong, atau, di beberapa daerah lain, mereka meninggalkan jamur-jamur yang membentuk lingkaran, sebagai tanda bahwa mereka menari di situ. Keberadaan elf ring atau elf circle, memang benar adanya. Namun cerita di baliknya, bisa jadi hanya dongeng semata. Lingkaran peri, digunakan sebagai istilah, di mana lingkaran misterius tiba-tiba terbentuk di sabana yang luas, diikuti dengan matinya rumput di tengahnya, yang kemudian, meninggalkan bentuk seperti bercak di padang rumput. Ada banyak cerita, mengenai cincin peri ini. Cincin jamur misterius ini muncul di padang rumput atau daerah pedalaman hutan. Jamur-jamur ini membentuk lingkaran bulat sempurna, dan menurut ahli spiritual, pusat lingkaran tersebut adalah tempat berbahaya. Menurut mereka, tarian para peri ini membakar tanah, sehingga mempercepat tumbuhnya jamur-jamur tersebut. Menurut legenda, memasuki atau menghancurkan cincin peri akan membawa kesialan dan malapetaka. Belum ada peneliti yang berhasil memecahkan fenomena ini. Keberadaan elf ring atau elf circle, memang benar adanya. Namun cerita di baliknya, bisa jadi hanya dongeng semata. Lingkaran peri, digunakan sebagai istilah, di mana lingkaran misterius tiba-tiba terbentuk di sabana yang luas, diikuti dengan matinya rumput di tengahnya, yang kemudian meninggalkan bentuk seperti bercak di padang rumput. Tahun 2005, Dr. Walter Sinkel, seorang peneliti, dari Departemen Ilmu Biologi Universitas Florida, meneliti fenomena ini, dan mengambil hipotesis bahwa, di dalam lingkaran peri terdapat rayap tanah, yang menyebabkan tumbuhan tidak dapat tumbuh di atas koloni rayapnya. Ia lalu melakukan eksperimen, dengan membandingkan kandungan tanah di dalam, dan luar lingkaran peri. Hasilnya, tidak ada satupun hal yang membedakan, antara kedua bagian tanah tersebut. Masih banyak misteri yang tersimpan di balik elf circle. Siapa tahu, salah satu di antara kita, beruntung bisa menyaksikan peri-peri itu menari. Sebelum itu, jika kamu menyukai video di channel ini, klik subscribe, untuk mendapatkan notifikasi, jika Harupat Studio menambah video terbaru ke youtube. Terima kasih. Terima kasih.